Intro Satu kementerian, dua kepentingan, dialog kita lanjutkan masih bersama Halisa Halid atau Alin. Mbak Alin, kalau kita bicara soal kehutanan, kita kaitkan lingkuan hidup dan kehutanan karena sebetulnya kita membahas itu. Kita bicara soal, kan banyak terjadi deforestrasi, segala macam itu kan sebetulnya menjadi salah satu hal yang menjadi masalah. Nah selain itu, apa sih sebetulnya akar masalah dari pengelolaan hutan kita? Ya, selain tadi carut-marutnya pengelolaan sumber daya alam di sektor pehutanan, yang lain adalah, yang tidak kalah menariknya adalah korupsi. Korupsi? Korupsi di sektor pehutanan. Contohnya? Ya, itu ada banyak sekali modus, setidaknya ada sembilan modus. Sembilan modus? Sembilan modus, ya. Di antaranya? Di antaranya adalah lewat pemberian izin. Pemberian izin, oke. Pemberian izin yang dikeluarkan. Ini izin maksudnya kayak HPH, HTH, seperti itu ya? Iya, iya. Dan itu yang menambah rumit, ya. Menambah rumit dan seperti berada di lingkaran setan untuk mengurai berbagai persoalan di sektor kehutanan. Yang lain adalah, apa namanya, akses dan kontrol masyarakat yang tidak diakui. Tadi kalau sebelumnya Menteri Kehutanan mengatakan aktornya pengerusakan hutan sebagian besar adalah masyarakat, gitu ya. Kami sebenarnya ingin mengatakan bahwa selama ini akses dan kontrol masyarakat terhadap pengelolaan hutan, termasuk di dalamnya sebenarnya upaya pelestarian hutan. Termasuk masyarakat ini juga lembaga-lembaga seperti Walhi, sebetulnya, kan? Yang kami maksudkan di sini adalah masyarakat yang selama ini berkonflik. Ya, lembaganya adalah komunitas-komunitas, masyarakat adat, masyarakat lokal yang sebenarnya secara hukum, apalagi saat ini, begitu MK mengeluarkan putusan MK35, harusnya negara segera melakukan upaya-upaya untuk melakukan pengakuan dan memberikan hak penguasaan kepada masyarakat adat, gitu. Nah, ini yang sampai saat ini belum dilakukan, ya, gitu. Nah, ini yang saya kira juga menjadi PR bagi Kementerian Baru, Ibu Siti Nurbaya, gitu. Ya, nah ini kalau kita bicara tadi ada izin, itu yang menjadi akar masalah pertama. Tidak ada koreksi selama ini? Koreksi, ya, sering dilakukan, begitu ya. Dan terutama kritik, ya, terhadap yang kami sasat tentu Presiden. Artinya dari pihak pemberi izin sendiri, tidak ada koreksi internal? Itu kan harusnya dilakukan, ya. Kalau pemerintah memberikan izin, gitu, itu juga harusnya dibarengi dengan pengawasan, kemudian juga kontrol, begitu ya. Apakah izin yang digunakan juga sudah sesuai, kemudian juga, apakah juga, apa namanya, melanggar. Melanggar hak asasi masyarakat, melanggar, kemudian juga melakukan pengurusakan lingkungan, itu juga harus selalu dilihat dan diawasi. Faktanya, kenapa kami menggugat Presiden, gitu ya, bersama dua kementerian, kemudian juga pemerintah daerah, karena selama ini melakukan pembiaran. Pembiaran termasuk di dalamnya memberikan izin, begitu ya, kepada perusahaan. Tapi melakukan pembiaran, tidak melakukan kontrol, tidak pernah review kebijakan, begitu. Nah, ini kalau tadi Anda mengatakan bahwa ada Presiden dan kementerian, ini kita anggap sebagai pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Di dua lembaga ini, mana yang lebih banyak, apa namanya, salah dalam menerapkan, apa namanya, izin, memberikan izin dalam pengelolaan hutan? Ya, saya kira karena kewenangannya tetap sebagian besar berada di pusat, di Kementerian Kehutanan, maka sebenarnya kita beresin dulu di pusatnya ya. Sembari tentu saja tidak melupakan berbagai persoalan yang ada di daerah sebagai impak dari desentralisasi, gitu. Karena yang lain adalah kapasitas pemerintah daerah juga menurut kami harus menjadi perhatian khusus, terutama terkait dengan konteks lingkungan hidup, gitu ya. Nah, banyak sekali kasus-kasus yang ada di daerah, yang harusnya bisa diselesaikan di daerah, itu naik ke pusat, gitu, karena pemerintah daerah tidak mampu menelesaikan. Nah, kemudian balik ke pusat, dilempar lagi ke daerah, gitu ya, sehingga masyarakat mengalami kebingungan. Nah, itu saja dari penanganan konflik saja sudah menunjukkan bahwa sebenarnya kapasitas pemerintah daerah juga patut menjadi perhatian. Salah satu contohnya? Salah satu contohnya dalam kasus Batang Toru, ya, di Sumatera Utara. Itu berkali-kali bolak-balik, gitu ya. Nah, itu menunjukkan sebenarnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pertama tidak ada sinergitas. Nah, ini saya kira menjadi penting. Membangun sinergitas, koordinasi, konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kita kenal Ibu Siti Nurbaya itu cukup baik katanya, ya, dalam track recordnya karena juga pernah menjabat di kementerian dalam negeri, ya, penjabat di kementerian dalam negeri yang mampu mengkonsolidasikan, mengkoordinasikan daerah, gitu ya, dan birokrasi di daerah. Saya kira ini juga menjadi hal yang harus disegera dilakukan, gitu, dengan dua, penggabungan dua kementerian ini. Nah, kalau tadi Anda mengatakan misalkan salah satu contoh yang di Sumatera tadi, bahwa pemerintah daerah merasa tidak sanggup terus dilempar ke pemerintah pusat, kalau menurut penilaian Anda sendiri, sebetulnya apakah memang pemerintah daerah tidak mampu dalam artian sebenarnya tidak mampu, atau sebetulnya mereka mencoba untuk melemparkan tanggung jawab saja? Itu selalu muncul begitu, ya. Dalam setiap kesempatan berdiskusi dengan Kementerian, Kementerian Kehutanan yang lalu, itu juga selalu ada, apa, saling pingpong, gitu, ya. Kalau kita bicara ke pemerintah daerah, akan mengatakan bahwa ini enak betul, ya. Mereka yang memberikan, apa namanya, hak untuk penguasaan, untuk izin. Kami di daerah yang harus menanggung berbagai konfliknya. Nah, yang sama juga terjadi, begitu, ya. Saling melempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini saya kira harus menjadi perhatian dari pemerintahan yang baru ini, begitu ya, bagaimana membangun sinergitas antara pusat dan daerah. Tapi jangan lupa memang, dalam konteks kehutanan, itu tetap sebagian besar kewenangannya karena ada di pusat, jadi kita mesti mengurai di pusat dulu. Di pusat, baik. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Terima kasih.